Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Kabar buruk untuk Arsenal Jerry bakal absen 6 pekan Kini Arsenal telah merilis pernyataan resmi terkait cedera yang dialami oleh Geran Tierney Mereka mengumumkan bahwa back Scotlandia itu mengalami cedera lutut Cederanya cukup parah, namun tak memerlukan operasi Alhasil, Tierney harus menepi selama sekitar 6 pekan Geran mengalami kerusakan ligamen pada lutut kirinya selama pertandingan hari Sabtu melawan Liverpool Pembedahan tidak diperlukan dan diharapkan Geran akan kembali dalam pelatihan penuh dalam 4 hingga 6 pekan Demikian pernyataan resmi dari Arsenal De Bruyne taken kontrak baru bakal perkuat City sampai 2025 Kevin De Bruyne menegaskan komitmennya kepada Manchester City dengan menandatangani kontrak baru Kontrak tersebut mengikatnya sampai 2025 Kontrak De Bruyne bersama City awalnya akan selesai pada musim panas 2023 Namun gelandang internasional Belgia itu baru saja menaikkan perpanjangan kontrak 2 tahun pada Rabu 7 April 2021 Manchester City tunggu Messi, siapkan tawaran menarik ini Seperti dilansir Marka, Pep Guardiola selaku manajer Manchester City masih tetap penuh minat Untuk bereuni dengan Lionel Messi walaupun klub itu tak akan bergerak Sebelum pemain bersangkutan bilang mau pergi dari Barcelona Disebutkan lebih lanjut, andai kata nantinya Messi membuka peluang komunikasi Para petinggi Manchester City sudah mempersiapkan sebuah tawaran Apalagi Guardiola juga butuh pemain andalan baru Untuk menjebol gawang lawan usai dipastikan melepas Sergio Aguero Atletico dikejar Barcelona dan Madrid, Luis Suarez malah cedera Di tengah persaingan ketat dengan Barcelona dan Real Madrid, Atletico Madrid justru diterpa kabar buruk Striker utama Atletico, Luis Suarez, dibekap cedera Pesepak bola top Uruguay tersebut mengalami cedera otot di kaki kirinya dalam sesi latihan Rabu 7 April 2021 Suarez terpincang-pincang dan kini sudah menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah kadar cederanya Lukas Vasquez memilih setia dengan Real Madrid Manchester United dan Arsenal harus gigi jari dalam perburuan Lukas Vasquez Sang pemain menegaskan bahwa ia ingin melanjutkan karirnya di Real Madrid Vasquez mengaku tidak mau memikirkan masa depannya saat ini Ia menyebut bahwa saat ini ia masih bahagia bermain untuk Real Madrid Saya selalu berkonsentrasi untuk masa saat ini Saya menikmati musim ini karena saya terus bermain dan saya senang akan itu Klopp pesimis Liverpool bisa Barcelonakan Real Madrid di Anfield Jurgen Klopp berbicara soal kemungkinan Liverpool bisa mengulang comeback epiknya di laga Barcelona saat menjamu Real Madrid di leg kedua nanti Namun Klopp malah pesimis Ia mengatakan situasinya saat ini jauh beda dibandingkan dengan situasi saat lawan Barcelona dulu Yang sangat membedakan kondisinya adalah saat ini Liverpool tak akan bisa didampingi oleh para pendukung fanatiknya di Anfield Klopp memang memberikan komentar yang bernada pesimis Namun ia menambahkan ia akan berjuang untuk membantu Liverpool melakukan comeback saat menjamu Real Madrid nanti Porto vs Chelsea menang 2-0, satu kaki The Blues di semifinal Bertanding di stadion Ramon Sanchez Pizuan Chelsea menuntaskan laga dengan kemenangan lewat goal-goal Mason Mount di menit ke-32 Dan Ben Chilwell di menit ke-85 Pada laga ini Chelsea menguasai bola mencapai 60% Dominasi itu tak membuat The Blues banyak melepaskan tembakan Justru Porto yang dengan mudah memberikan ancaman Hasil ini membuat Porto sangat berat untuk melangkah ke semifinal Tim asal Portugal tersebut harus bisa menang 3-0 di leg kedua demi mendepak Chelsea Bayern vs PSG, Mbappé 2 gol, Les Parisiens menang 3-2 Bayern menjamu PSG di pertandingan perempat final leg pertama Liga Champion yang dilangsungkan di Allianz Arena Les Parisiens unggul 2 gol terlebih dahulu berkat gol-gol Mbappé di menit ke-3 Dan Marquinhos di menit ke-28 Kemudian Bayern comeback Eric Copomoting menciptakan gol balasan di menit ke-37 Kemudian Thomas Müller membawa Bayern menyeimbangkan kedudukan di menit ke-60 Akan tetapi PSG membuat pukulan telak kepada tim tuan rumah Usain Mbappé mencetak gol keduanya di menit ke-68 Dengan hasil ini PSG memperoleh keuntungan besar dalam kelolosan ke semifinal Karena hanya butuh minimal hasil seri saja di leg kedua sepekan lagi Sementara itu Bayern wajib menang paling tidak 2-0 Mesen Mount ukir sejarah di Liga Champion Chelsea membungkam FC Porto 2-0 pada leg pertama perempat final Liga Champion di Ramon Sanchez Pizuan Mesen Mount mengukir rekor di laga tersebut Dia menyumbangkan gol pertama untuk The Blues Mount tercatat sebagai pemain termuda Chelsea Yang mencetak gol di fase gugur yang pada usia 22 tahun 87 hari Mesen Mount puji gol keren Chilwell Chelsea menuntaskan laga dengan kemenangan 2-0 atas Porto di leg pertama perempat final Liga Champion Dalam laga tersebut Ben Chilwell menyumbang 1 gol pada menit ke-85 Gol Chilwell datang dengan cara yang cukup oke Mount bahkan memujinya karena Chilwell sangat tenang saat menggiring bola Ben Chilwell menunjukkan ketenangan yang luar biasa Saya pikir dia akan menembak tetapi dia berhasil melewati keeper Penyelesaian yang bagus Dia bakal senang dengan itu dan saya ikut bahagia Kata Mount seperti dikutip dari situs resmi UEFA Bape akhirnya bobol gawang Neuer Lian Bape dua kali merobek gawang Bermuni di leg pertama perempat final Liga Champion Ini merupakan kali pertama Bape mampu merobek gawang Bermuni yang dikawal Manuel Neuer Ini sekaligus pembalasan Bape dari kegagalan di final tahun lalu Saya suka bermain melawan pemain terbaik dunia dan Manuel Neuer adalah salah satu keeper terbaik dalam sejarah Saya tidak merasakan tekanan Saya tidak berhasil mencetak gol melawan dia di final tetapi saya berharap bisa melakukannya lagi Kata Bape, selepas laga yang dikutip dari situs UEFA Juventus kalahkan Napoli 2-1 Juventus sukses mendulang 3 poin saat menjamu Napoli pada laga tunda Serie A 2020-2021 di Allianz Stadium Rabu 7 April La Vecchia Signora menang dengan skor 2-1 Juve unggul 2 gol terlebih dahulu lewat gol Cristiano Ronaldo di menit ke-13 Dan Paulo Dybala di menit ke-73 Di menit ke-90, Napoli mendapat hadiah final T Saicielini menjatuhkan Ossimhan Lorenzo Insigne maju sebagai El Gojo dan meruntaskannya dengan sempurna Hasil ini membuat Juventus naik ke peringkat ketiga dengan 59 poin Sementara Napoli berada di peringkat ke-5 dengan 56 poin Inter vs Sassuolo menang 2-1 Nerazzurri makin mantap di puncak Inter-Milan meraih poin sempurna saat menjamu Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia di Guiseppe Meazza Senin 7 April Nerazzurri menang 2-1 sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai Kapolista Inter mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Romelu Lukaku di menit ke-10 Dan Lautaro Martinez di menit ke-67 Sassuolo memperkecil ketertinggalan di menit ke-85 lewat gol Hamed Traore Dengan hasil ini Inter semakin kukuh di puncak kelas men Liga Italia dengan 71 poin Sementara itu Sassuolo tertahan di urutan ke-9 dengan 40 poin Kontroversi tarikan kaos saat laga Inter vs Sassuolo Kontroversi mewarnai gol yang dicetak lewat skema serangan balik Inter Saat Sassuolo sedang dalam mode penyerangan ke kotak final di Inter Salah satu pemain Inter terlihat menarik kaos dari striker Sassuolo Giacomo Raspadori hingga terjatuh Wasit tak menggubris permintaan final di Sassuolo Sementara dalam waktu yang bersamaan bola sudah sampai di depan dan diterima Romelu Lukaku Lukaku yang melihat Lautaro bebas segera mengirim umpan kepadanya Dengan sekali kontrol penyerang asal Argentina itu menaklukkan keeper Sassuolo Andrea Consigli Para pemain Sassuolo terlihat marah lantaran Wasit tak memberikan tinjauan far Untuk insiden tarikan kaos Raspadori Wasit tetap mengesahkan gol yang dicetak oleh Lautaro Martinez Inter Milan luncurkan jersey baru dengan perubahan logo tetapi dikecam Inter Milan telah meluncurkan jersey keempat untuk musim ini dengan perubahan logo Namun peluncuran ini memicu kontroversial di kalangan penggemar Inter Milan Lantaran mereka tidak menyukainya Seragam baru yang memiliki desain berani menampilkan berbagai macam warna dan pola Selain itu tak lupa menyertakan logo klub teranyar mereka yang bernuansa modern Menurut laporan Casio Efinanza dan juga Football Italia Desain jersey baru Inter Milan ini berpotensi mendapat penolakan dari operator kompetisi seri A Sesuai dengan regulasi mengenai kostum tim yang berlaku sekarang ini di kompetisi Italia Setiap tim tidak diperbolehkan memiliki kombinasi desain warna kostum melebihi dari tiga warna Barcelona Ilfil dengan Wijnaldum usai tampil di Laga Madrid vs Liverpool Nama Jorginio Wijnaldum menghiasi hirup pikuk bursa transfer klub La Liga Spanyol Barcelona Pemain nasel Belanda itu sudah dikaitkan dengan Blaugrana sejak musim panas lalu Namun dilansir dari marka kabarnya Barcelona sudah tak tertarik lagi dengan pemain baru Liverpool itu Hal tersebut disebabkan karena performa mengecewakan Wijnaldum saat membela timnya menghadapi Real Madrid di berempat final Liga Champion kemarin Jorginio Wijnaldum memang tampil buruk di Laga Real Madrid vs Liverpool Wijnaldum kesulitan untuk menguasai lapangan tengah saat melawan rival abadi Barcelona, Real Madrid Tanpa gol, Aubameyang hanya jadi beban untuk Arsenal Performa Pierre-Emerick Aubameyang terbilang buruk ketika Arsenal ditumbangkan Liverpool dengan skor telak 0-3 di Premier League akhir pekan lalu Traker andalan Mikel Arteta ini tidak benar-benar membantu tim Jangankan mencetak gol, Aubameyang tampak tidak terhubung dengan rekan-rekannya Dia tidak banyak menerima bola, lebih sering terisolasi sendiri Paul Merson menyoroti kesulitan Aubameyang dalam mencetak gol Menurutnya, masalah ini cukup besar untuk tim Merson merasa kontribusi Aubameyang sejauh ini masih kurang Karena itulah dia berharap Kapten The Gunners ini bisa memperbaikinya Sebab tanpa gol, Aubameyang tidak lebih dari pemain yang terlalu mudah kehilangan bola Chelsea dan Arsenal coba gerogoti AC Milan Bursa transfer musim panas belum dibuka Tetapi Arsenal dan Chelsea sudah mengambil ancang-ancang guna merekrut pemain baru Satu pemain yang jadi target adalah Hakan Kalhanoglu Mereka menggoda Kalhanoglu dengan bayaran yang lebih tinggi Siapapun yang memenangkan persaingan Kalhanoglu bakal mendapatkan keuntungan yang besar Sebab pemain 27 tahun itu merupakan pilar serba bisa Dan kerap menjadi kreator gol untuk rekan setimnya Dia juga diandalkan sebagai eksekutor bola mati Selain Kalhanoglu, Chelsea juga mengincar Gianluigi Donnarumma Kontrak kipar asal Italia itu juga akan habis pada akhir musim ini Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!